Intro Sebanyak 25 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantuk Selatan, Kalimantan Tanah melaksanakan vaksinasi COVID-19 tahap kedua di gedung Aula DPRD Basel pada Senin 5 April 2021. Vaksinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah setempat melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan ini sudah mulai merambat kekalangan anggota legislatif dan aparatur sipil negara dan kemungkinan tidak lama lagi akan mulai kekalangan masyarakat umum. Ketua Komisi 2 DPRD Barito Selatan Enselawati Wijaya mengatakan kepada Jurnal TV perasaannya setelah dipaksin pada vaksinasi saya yang pertama ada keluhan sedikit yaitu badan saya agak sedikit panas sekitar 1 jam sampai 2 jam saja. Setelah itu tidak ada masalah lagi dan kembali normal seperti biasa. Enselawati menganjurkan kepada masyarakat Jangan takut dipaksin karena kita akan dapat memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Lanjutnya, apalagi sekarang tidak dipungut biaya sepeserpun karena pemerintah daerah setempat sudah menyiapkan dana yang cukup untuk melaksanakan vaksinasi tersebut kepada masyarakat. Enselawati juga berharap kepada masyarakat Kabupaten Barito Selatan agar mendukung program pemerintah dalam hal memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Ini merupakan vaksin saya yang kedua. Kemarin pada saat vaksin yang pertama, sepuluhnya 28 hari yang lalu ada keluhan cuma terasa panas, ya paling sejam dua jam jadi itu tidak ada masalah lagi. Terus hari ini yang kedua. Memang saya mengharapkan, mengajurkan, khususnya kepada masyarakat agar jangan takut bervaksin. Karena paling tidak dengan bervaksin kita akan memutus rantai COVID-19. Apalagi sekarang kan vaksin itu tidak bayar gratis oleh pemerintah. Jadi saya harapkan kita mendukung program pemerintah ini untuk menghapus atau menghapus terkait dengan COVID-19 yang memang salah membahayakan sekali. Oke, terima kasih. Selama 28 hari itu tidak ada sama sekali keluhan? Tidak ada keluhan apa-apa. Biasa-biasa saja. Kemarin dari awal yang pertama saja terasa panas, setelah itu paling dua-tiga jam setelah itu sudah ada. Tidak ada lagi. Sekarang sehat-sehat saja. Jadi jangan takut kepada masyarakat untuk bervaksin. Tidak ada, kalau ada berita-berita hoax yang mengatakan bahwa ini, itu, ini, itu. Saya sudah mengalami sendiri, tidak ada masalah. Dari Kebupaten Berhitung Selatan, Kalimantan Tengah, Ari Mampas mengabarkan.